jadi ini sebenernya podcast segmen pertama Bang ini Ad Case Exit Interview, karena disini kita mau nge-interview orang yang berani mengambil keputusan resign dalam hidupnya dan ujung-ujungnya berakhir sukses ya, jadi sebenernya kan gue ngecek ini kan LinkedIn lo Bang, pertama-tama gue ngecek lo udah kerja 20 tahun, dari 2005 kurang lebih 2000 sampai 2004 mungkin pertama-tama, apa rasanya jadi orang tua di kantor Bang? eee, rasanya harus terima aja, gue cuma ada anak magang kelahiran 2003 kalau lu berdua-dua, terus papasan sama gue di mall tuh kayak hei om oke kembali lagi di Exit Interview, kita interview orang yang berani resign atau yang kenal lay off gitu tapi dari pisau pertama kita yang berani resign gitu karena gue udah reset nih dari LinkedIn lo kayaknya lo karirnya menanjak, jadi kemungkinan lo resign gitu, bukan dipecat ya hehehe banyak-banyak, nanti mungkin kita akan tanya-tanya lebih dalam gitu tentang sejarah karirnya Bang Adreno Kolby tapi, sebelumnya kita keping ngomong kalau kita tersanjung banget bisa mengundang lo kesini gak, 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 gak gue mau karena lo yang indonesis lah oke yang lain gue tolak-tolak yang banyak oke, thank you, thank you tapi sejujurnya gue ngerasa podcast ini hampir gagal terjadi mungkin kita ada fun fact yang keping gue sebar dulu Bang ke pendengar ini jadi kan awal kan gue hubungin lo kan gue tanya, Bang mau gak interview di e-commerce? gue bilang oke gitu alamat disini oke terus lo nanya kan jam berapa? eh gue bilang, kita mah ngikutin jam lo aja Bang karena kita merasa tercangjung ada lo terus dibahas satu kata, goblok! hahaha langsung gue ngerasa anjir ya gak lah lo tuh, ngeranya jamnya iya aman gitu kan jadi jam tapi juga ini sebenernya kan segmen episode pertama, segmen baru ini kan iya jujur gue ngerasa juga iya udah kayak gak tau langsung mana? iya gak tau langsung pertama dan podcast-podcast besar biasanya kayak gini Bang awalnya podcast Bang Radit gitu kan awal ngundang lo bener ya hahaha ubrus ya podcast Chris kalau ngerasa Chris kan ngundang lo pertama oh bener ya e-commerce mungkin akhirnya wow bisa verify temen-temen kita berkas ini wow sajik gue terlalu bener-bener bener-bener iya bener lo sukses tapi buat membantu orang lain hahaha tapi gue juga gue banyak sih yang bilang kayak gitu sih jujurnya oh iya gue bantu orang lain lo ya ee gak kayak psychic gitu oh iya berarti kalau nonton Batman Robin lo lebih rilat sama Robin gitu ada yang bilangin kayak role gue di dunia ini adalah jembatan gokil jembatan orang menuju sukses anyway iya tapi ini sebelum kita mulai kita kepingkas tau juga kalau Bang Adri mau bikin show buat yang asik-asik aja buat yang asik aja eh buat yang asik aja ya buat yang asik aja itu nanti ada tour ada di Jakarta ada di Bandung Jogja, Surabaya, Bali oke dan nanti di Jakarta tanggal berapa? 27 Juli 27 Juli kita yang tanggal berapa? ini ini bebas sih kita hahaha itu Sabtu ini Sabtu ini 13 dan 19 Jogja 21 Surabaya 27 Jakarta 3 Agustus Bali dan itu digital downloadnya pasti lama kan biasanya kan show lu tuh setahun mungkin jadi kalau kepingin nonton harus nontonnya sekarang udah basi lah kalau setahun lagi udah basi oke gimana apa yang mau cari? iya jadi iya jadi sebenarnya kan gua ngecek ini kan link in lu Bang pertama-tama gua ngecek lu udah kerja 20 tahun iya dari 2005 kurang lebih 2000 sampai 2004 mungkin pertama-tama apa rasa jadi orangtua di kantor Bang? eee rasanya harus terima aja gua kemarin ada anak magang kelahiran 2003 terlalu 22 terus papasan sama gua di mall tuh kaya hey om oto-opoto dan ada meeting ya disini dia lagi day off terus gua Umur dia 20 tahun sementara karir kerja lu juga 20 tahun gitu kan Udah kuliah udah 2005 gitu Terus lu ini kan lu kerja dari 2005 berarti itu kan lu Gnx gitu kan Enggak lah Boomer, eh bukan, eh milenial, milenial, milenial stage, silenial, silenial Oh iya silenial, silenial Iya jadi antara Gnx dan Gnx Kan ada juga silenial, kan milenial yang udah ke Gnz Oh iya iya bener-bener, oh silenial Nah sebenernya gue kepengen mengecek doang mitos atau fakta nih Sebenernya Gnz adalah generasi paling males gitu menurut gue Gue gak bisa bilang kayak gitu Itu karena gue juga menaikin tangga karir dengan banyak resign Iya itu bener gue cek Jadi lu kerja 2005 Kerjaan pertama gue cuma survive 6 bulan Iya 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 Tapi karena waktu itu gue pengen jadi copywriter dia jadi IIN Abis itu gue malah kursus lagi sama dia jadi copywriter baru abis itu Tapi 6 bulan, abis itu kosong 10 bulan, abis itu 6 bulan 2 bulan Abis itu resign lagi abis itu ini Lu udah ngambil gap year hitungan apa sih, vacation gitu Gitu, ada healing, tapi 10 bulan itu healing ya Gak ada belum ada yang healing Tapi lu 10 bulan itu belajar waktu itu Ah kursus lagi, gue ngambil kursus ngambil short course di binus orang Oh binus, tapi buat copywriting gitu ya Enggak, jadi gini, gue belum tau copywriting Jadi waktu itu pengennya ke creative department Kursusnya desain Desain Terus gue gak bakat Makanya sebenernya justru ini yang pengen gue tanyain juga bang Karena gue liat di link-in lu di Bonds University di Australia Kali, jurusan advertising and marketing Terus lu kerja pertama koneksekutif gitu Iya di advertising agency Ngobrol-ngobrol gitu Ibaratnya ngobrol sama orang Terus lu pindah haluan jadi copywriter Sebenernya gue pindah seorang Adreno Kolbini Cita-citanya jadi apa sebenernya? Enggak, gue pengen di advertising agency Dari awal kuliah udah tau pengen di advertising agency Pengen menang-menang award gitu Iya waktu kuliah Ya kedengeran Cita-citanya Kebetulan nyokap gue itu Dia Dulu kan kalo sekarang kan kayak Udah ada travel blogger apa gitu Nah dulu nyokap gue tuh media representatif buat beberapa majalah tourism lah So kerjaannya nyokap gue tuh Ke klien-klien nawarin space-space iklan Mau gak beriklan di majalah tourism ini So gue terekspos dengan periklanan tuh cepet Hmm Nah Dan kebetulan bokap gue juga punya usaha percetakan Jadi memang di sekitaran situ Jadi emang pengen di advertising agency Oke Percetakan tuh gue masih kaget loh sampe sekarang Iya Adegan pertama lu masuk film tuh di love force Di percetakan, betul Dan lu jadi percetakan gitu Iya Jadi lu masuk mungkin karena Ini saya orang paling tepat pak Bukan kalo ini gitu Bapak saya punya percetakan Itu nama katanya Reza Prima Dan itu kalo gak salah Prima warna nih Itu sengaja dulu yang bikin Enggak, bukan gue lah Kan gue cuma main Oh karena itu kan divisi cinema Iya Oke oke ya Tapi ini menarik gitu Maksudnya lu jadi lulusan Pertama gue sebenernya kepinginannya Lu kan lu awal lulusan luar negeri gitu Iya Itu lu apply kerjaan gampang atau gak? Enggak Enggak Dari Australia gitu padahal Enggak, menurut gue malah lebih susah Karena Menurut gue kalo lu punya investment kuliah di luar negeri Lu better build network lu di luar Karena Kalo lu kuliah di dalam lu bisa nge build network selama lu kuliah Iya bener bener Dan gue balik tuh bener bener kayak Ah ini kemana apa harus Enggak punya kenalan apa Enggak punya ini kan Maksudnya Maksudnya lu punya senior yang ada dimana apa gitu gitu Nah itu susah waktu itu Ya apalagi kita gak ada link in gitu Enggak, gak ada, gak ada, gak ada link in Gue masih submit fisik CV anjir Ada yang bisa divil ada yang fisik Oh makanya lu juga masuknya koneksekutif Koneksekutif Mohon maaf nih Kalo agensi kan biasa Buat orang-orang yang gak punya skill kan Hahaha Yaudah lu Ya sales lah jadi sales Sebenernya sales Lu bisa Apa lu masuk perusahaan ini buat Ngasih kita Client gitu kan Kurang lebih Berantraksional banget gitu Gue juga sebenernya kerja di agensi bang gue sebenernya Iya Gue cuman gue gak masuk koneksekutif Karena terlalu introvert sih kalo gue Iya gue juga gak bisa Makanya lu 6 bulan doang gitu Iya gak kuat gue Iya itu Dekuat Sampai Stress gue tuh Iya beneran Itu ibaratnya lu kayak mini CEO Menurut gue sih Koneksekutif Karena lu ngurus klien gimana Lebih kayak bemper mobil sih menurut gue Kalo ada yang ketabrak dia duluan Iya 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 Bember keduanya account manager biasa itu Iya 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 Ditabrak dari belakang lu Iya 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 Tapi kan kalo gue Ini gua beneran penasaran Kalo zaman sekarang koneksekutif kan Google Meet Kemana Zoom Waktu itu lu ke klien Ke klien lah Gak ada Belum ada online meeting Gue jadi realising Belum ada Belum ada Dan apalagi kan kalo kita biasa jabatan bawah kan Agreement aja masih di fax Belum ada tanda tangan Isain Belum ada Belum ada Kalo salah tanda tangan gitu Lo harus Ya jadi kalo direvisi kayaknya Meeting report nya salah deh Bentar ya Saya ketik ulang Saya fax lagi Anjir gitu Itu tahun 2005 itu ya Anjir Abis itu gue penasaran Sebenarnya ke kantor kliennya itu loh Karena kan Biasanya kalo kita jabatan bawah Belum punya mobil gitu kan Ya ada Ada kendaraan kantor Oh ada kendaraan kantor Ada supir kantor gitu Ada supir kantor Oh anjir Berarti masih oke Masih oke Tapi minimal baju lah gitu Iya 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 Kadang kita baju Masih baju-baju yang ngepas gitu Baju-baju apa gitu Ya tapi Lo 2005 itu koneksekutif Abis itu jadi copywriter gitu kan Copywriter tuh seinget gue tuh lama itu Mungkin 6 tahun kurang lebih karir lo Sampai Lo menang Itu akhirnya lo menang award Citra Pariwara Award Banyak banget tuh Itu Gue penasaran tuh sebenarnya award itu Nggak dinilai apa sih dia itu Apa sih Apa itu kayak 30 under 30 yang Benar bayar doang gitu Gimana gimana Apa ini Gue nggak tau ya sekarang masih ada Kayaknya masih ada sih Masih ada Masih ada Jadi Citra Pariwara tuh masih ada Apa namanya Ya dulu ceritanya Ada kayak word film aja Tapi ini tentang iklan Jadi iklan yang paling kreatif Iklan yang paling viral gitu Belum viral dulu bahasanya Yang paling Yang gitu-gitulah And then Ada beberapa yang Ada yang internasional Ada yang lokal juga Kenes kalau nggak salah Kenes Itu lumayan Terus ada juga lomba Kreatif Memwakili Indonesia Gitu-gitu juga ada Itu kalau nggak salah lu banyak menang Itu Lombanya kreatif aja sih Jadi ada panelist juri-juri Ini yang juri favorit gitu Ini campaignnya bikin gini Tapi Syaratnya waktu itu nggak salah Yang penting publish Jadi Not necessarily major campaign ya Jadi kadang-kadang kayak cuma Nge-air sekali di mana Yang penting syarat tayangnya gitu Iya kayaknya Soalnya kalau iklan terlalu artistik Kayaknya di-skip Susah Susah Iya tapi Lu banyak gitu gue liat Sampai menang bronze award bronze award gitu Lumayan lah Tapi sebenernya gue Penasaran mungkin Kalau masih ada sendi-sendi Iklan lu bang Buat kita ada value-nya lah gitu lah Itu tipsnya buat menang Award- Award gitu Gimana sih menurut lu? Gak gini Ini kan masalahnya Yang waktu gue menangin itu Dulu media-media konvensional Oh iya Kayak cuma Kalau nggak salah Billboard Billboard, radio Mungkin iklan TV Tapi iklan TV gue nggak punya Event gue Gue inget gue ada entry event Gue inget ada radio Gue inget ada Billboard Terus Iya BTL lah Kalau isinya sekarang Below the line Below the line gitu Nah tapi kan Kayak Kalau sekarang kan ada virality Ada apa Ada apa Unit of measurementnya beda banget Gini Jadi kalau dulu Kayaknya unik dan kreatif aja sih Feeling gue Iya kalau sekarang harus ada sama Engagementnya berapa Engagementnya Iya terus misalnya ada Artis nih suami sama istri Kita pura-pura bikin dia cerai dulu Terus gara-gara produk kita Jadi mereka barikan lagi Gue sejujurnya di media sekarang Gue udah Udah nggak ngerti lagi sih Kemarin gue ngeliat ada apa ya Oh Ada Cewek Iya Nge-Tiktok bilang Ehm Pokoknya ada cowok Yang lumayan ganteng gitu Dia Dia rekam gitu Iya Dibilang Ehm Sorry nih cowok yang lagi belanja disini Gitu Iya Gue jadi nguping nih Berantem sama ceweknya ya Udah mas Putusin aja You deserve better Ganteng lagi apa Gini-gini Sambil di foto-foto-fotoin gitu Ada berapa slide Iya Terus itu Di-stitch Sama cowoknya Dan bilang kayak Eh ini buat cewek yang ini Gue Jangan mau Vita ya Gak bener gini-gini Gue sama cewek gue Baik-baik aja Lagian gue disitu cuma Liat pomet kok Pomet anjing Gue kayak Wow Wow Sedalem itu harusnya Wow Gue udah Anjing gue nggak tau sih Ini caranya gimana Kalau mungkin kalau waktu itu Yang lu yang Menang-menang iklan billboard Itu kan libatnya Masih sesuai teori lah Ya Kayak misalnya audiens itu Suka sesuatu yang menarik Jadi kita pakai warna ini Warna itu Kita Kalau sekarang udah levelnya Apa bikin sesuatu Yang kepo kayak gini Jadi iklan pomet Billboard kayaknya juga udah Gak ada yang pay attention Udah gak ada sih Cuman buat Menurut gue Reputasi aja mungkin gitu Kayak bisa taruh billboard gitu Iya Atau mungkin yang kasih ide billboard tuh Cuman kita tahu Berarti di kantor itu banyak boomer Makanya Makanya mungkin mereka Dulu kan Billboard tuh media besar Maksudnya billboard tuh Atau nggak kayak Koran kompas full page Kalau nggak salah Berapa gitu I think sekali tayang Berapa ratus Muta lah Jadi account size-nya tuh besar Sekarang udah nggak ada yang kayak gini Iya Sekarang billboard paling juga Kebanyakan gue liatnya Butuh pasang iklan disini gitu Jadi billboardnya promosi kalau Ada jasa pasang billboard disitu gitu Iya tapi Lu kan kerja jadi copywriter tuh 26 tahun dan Sebenernya copywriter tuh Berarti kurang lebih Yang nyuruh-nyuruh designer Atau lu yang paling Paling bawah gue Sebenernya beda-beda nih Biasanya 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 di kreatif tuh ada team of three gitu Atau biasanya dua lah pair Biasanya ada copywriter ada art director Iya Tapi biasanya lagi ada designer dia Biasanya tiga nih Tapi biasanya designer punya departemen sendiri Nah copywriter sama art director tuh sama-sama yang ide Kayak benang merahnya apa gitu Ini tagline yang ini Misalnya kayak Konsep iklannya adalah Saking murahnya telepon ini Kita bisa jadi kaya raya Mungkin kalo lo liat yang masih gue aplikasiin di poster gue Buat yang asik aja Kenapa ada kolase Kenapa buat yang asik aja ada beberapa karakter yang dikeluarin Oh iya iya Ya itu menurut gue itu Menarik sih buat copywriting Jujur maksudnya Kan gue udah nonton show lu tiga kali ya Yang ini sebenernya jujur gue Kayaknya gue udah digital download aja deh Abis itu gara judulnya Buat yang asik aja Gak mau harus nonton Karena kalo gak nonton gue berarti gak asik dong gitu Ada yang ngerasa pomo Gue udah Aduh ini harus nonton nih Kalo gak nonton gue gak asik nih aja Bagus-bagus Dulu tentang ngeseragaman Dan ada key message gitu-gitu lah Oke ya jadi Jadi biasanya work in tandem Nah mungkin ini juga gue menasaran Soalnya kan gue sampai sekarang masih kerja di agensi Di agensi sampai kita dituntut buat kreatif Tapi sekarang ada CGPT gitu Gue kalo mentok gue bisa CGPT gue Ini ada brand ini Gue cuman sediain data paling Ini nama brand kita ini Produk kita ini Target audiensnya ini Abis itu Nanti mereka yang turunin Key message-nya apa CGPT gitu Gue modal dikit CGPT berbayar lah gitu lah Nah kalo kalo lu nih Gimana begitu dapetin ide jaman sebelum CGPT Lu Lu chat Lu chat CGPT tuh Kayak generasi sebelumnya Komplain gue ada kalkulator Iya 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 Sebenernya enak banget gitu Ya dulu lu Ngegambar mind map sendiri Anjir Makanya hasilnya kayak gini Lebih kreatif orang lain Dulu lu kayak Ya sama aja kayak Dulu perkalian masih dihafal gak? Dulu Gue udah gak hafal gue SD doang hafal Cuman SMP gue udah mau kalkulator SMA kalkulator SD doang gue hafal Gua tuh Ini penjauhnya Perbeda ya Gua inget banget Gua itu kalo gak salah nih Gua lulus SD Itu Tahun pertama Ujian pake pensil 2B Anjir Tahun sebelumnya diperiksa manual Gua Anjir Periksa komputerisasi tuh Baru di Ini gue Oh itu teknologi itu Oh itu teknologi Dulu gak nanti Baceman manual Teknologi itu ya Sekarang tuh pake PC 2B Udah keluar nilainya Akhirnya itu jadi pilihan ganda semua Wah anjir So Iya dulu Dulu bahkan kita punya Anjir Gimana? 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 Pake buku diapalin Oh iya Anjir Sekarang sih orang udah Gua pake kalkulator gua udah Makanya Gila Lu ngomongin chat GPT Gua juga baru berapa kali ini sih Gua ngeliat kayak Gua mulai tuh ngebantu Kayak oh sinopsis nih gimana Iya Iya breakdown gini Berarti kalo lu Mind map sendiri Gitu Anjir gua sih Ini sebenernya ini Itu doang gue Observasi ngasal gua doang Makanya sekarang lebih banyak orang Yang jadi content creator Sambil kerja Karena sekarang kerjaan gua itu Cuma Misalnya 8 jam per hari Gua cukup kerjain 2 atau 3 jam per hari Bisa dengan CGPT soalnya gua kerjain 5 jamnya gua bisa bikin podcast Gua sambil kerja nih Gua sambil kerja nih Gua sambil kerja di agency gitu Gua dulu the original Dulu the original employee yang punya alter ego at night tuh ya Mungkin Vincent Desta Iya Vincent Vincent apa nih? Vincent tuh Gua sempet digray Sebelum berapa tahun Sebelum gua digray Dia juga digray tuh Iya 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 Masih digray advertising Maksudnya Club ITIS kan lembu Kalau gak salah masih di Entertasia agency Jadi Dulu mediumnya gak banyak Mungkin lu cuma mereka Kali yang kerja dan punya Punya Dan fasilitasnya kan jujur Gak ada kan gitu Kalau mereka kerja Gak ada WFH Ya kan lu gak ada Gak ada studio band Kantor gitu kan gak ada Gak ada beberapa kantor yang punya studio band Tapi Iya 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 Kayak gitu ya Ya paham gua semua orang jadi pengen A celebrity on its own gitu ya Iya Sekarang gua ibaratnya tinggal upload di tiktok juga Kalau dulu kan lu harus ke TV Makanya sebenernya gua setuju kata-kata lu yang lu ditanya tentang Passion sama kerja pilih mana Menurut lu Itu tergantung time management aja Iya betul Time management gua Menurut itu bener sih time management aja anjir Iya mau kayak apa emangnya Iya tinggal Iya tinggal pake google calendar aja gitu kan Iya maksudnya kayak Menurut gua lu bener banget sih Menurut gua emang key nya tuh time management sekarang Time management aja kan Kayaknya orang yang nanya Harus ngikutin kerja atau passion Kayaknya lu dikerjain yang salah Lu pilih kerjaan yang bisa WFH aja gitu Ya udah lu udah ketemu tuh Lu kerja WFH lu sambil passion gitu Wow Gue bahkan udah lama gak ngelamar kerja kan Bener juga ya Udah banyak kerjaan udah WFH ya Iya gua kerjaan gua remote gitu sekarang Ini gua gua sebenernya sambil kerja Gua full time kerja Anjir Iya bisa gitu Tapi standar gaji rendah dong Enggak Justru kan gua kerjaan Sebenernya di kantor Singapura gitu Oh Jadi justru enak sebenernya Asal lu bisa kerjain-kerjain dengan bener lah gitu Oke Harus clock in clock out gitu-gitulah ya Enggak juga enggak clock in clock out Wow Udah gak ada clock in clock out sekarang Oh ya Udah gak ada gitu ya Tapi freelance Full time gua Oh Jadi lu ini tenaga kerja asing sebenernya Tenaga kerja asing Tenaga di Singapura Iya sebenernya gitu Wah Iya udah bisa gitu jaman sekarang Kayak udah banyak kan pergerakannya kayak Kukuhya gitu kan Temen lu juga kan Kan dia full time juga kan kerja Oh gak tau Gue terakhir dia cabut dari kom Oh terakhir Tapi sebelumnya dia sempet lama di full time kerja sambut jadi influencer gitu lah Sekarang dia ada kerjaan baru lagi nih ya Gue aja Ada band juga baru Perunggu kalo lu tau Perunggu itu jadi band full time pekerja yang jadi anak band gitu Dan Jadi ibaratnya lu dari copywriter gini dan Apa ya emang Gue liat lu jadi copywriter lu sampai menang satu penghargaan besar di 2011 Dan ibaratnya di puncak karir lo di advertising agency 2012 Gue ngerasa lo udah mulai ke dunia penyiar hard rock Udah jadi di visinema Jadi kayaknya di 2012 lo udah masuk stand up gitu Kenapa nih 2011 lo udah menang paragan di agency gini Terus lo pindah ke stand up gitu Yang pertama pasti bosen Gue ngerasa waktu itu kayak kalau Kan 2011 mulai stand up Menang-menang gitu Terus 2012 si Arna Hard Rock sama Gue udah mulai produksi sama visinema Gue ngerasa ya Kalau gue gak coba Mungkin gue gak ada kesempatan mencoba lagi Waktu itu gue udah 28 Gue kayaknya nyoba aja lah setahun 2 tahun 28 umur gue sekarang Gue nyoba aja setahun 2 tahun Toh kalau gue gak workout ya gue balik lagi ke agency aja Dan gue balik lagi ke agency kan Maksudnya kan Abis itu udah jadi CD di DB kalau gak salah Toh portfolio-nya cukup Toh gue bisa ngerjain yang lain Maksudnya gue ada pekerjaan lain untuk mencukupi gue Kalau ini gak kebawa kemana-mana Gue selalu bisa balik ke agency Gue mikirnya kayak gitu Dan bener ternyata abis 2 tahun Gue balik lagi ke agency Berarti ini gue melanjutkan tadi kata tentang passion sama kerja Lo bisa milih passion tapi pastiin kerjaan lo udah punya Ya lumayan lah Portfolio solid dulu Jadi lo ada-ada Jadi balik aja kayak oh ya inilah gitu Tapi sebenernya ini jujur Gue penasaran aja gitu Kan lo udah menang award-award nih Udah bergensi gitu Ini kalau gue pribadi Gue pasti ego-nya tinggi gitu Sementara kalau di open mic Kita dinilai berdasarkan Kita lucu atau enggak Malam itu jokes kita aja gitu Pasti Kalau gue pribadi gue udah menang award Pasti dalam hati gue udah Kayaknya Gue orang yang kreatif deh ini Terus gue ngebawain jokes Terus kayak gak lucu gitu Abis itu MCA Ya gak ada Gue tau itu dua dunia yang berbeda aja Gue tau dunia yang berbeda Terus kayak Apa ya Kayaknya waktu itu pengennya Gue inget Gue ngobrol sama Denny Sumargo gitu Menurut gue Denny Su tuh salah satu contoh yang hebat banget Karena Dia MVP berapa kali Juara nasional berapa kali And then Chapter itu ditutup Ya dia move on aja dengan hidupnya gitu Gak kayak Aku ditutup yang terbaik Kayaknya lo terlena deh Menggi gitu-gitu Kalau misalnya lo ngerasa Ini adalah puncak dari yang bisa lo capai gitu Ya berarti Apa ya Tetap Lupain aja pencapaian Iya gue ngerasa waktu itu Kayak itu safety net aja gitu Gue gak ngerasa kayak Saya sudah ini Gokil Tapi gue Berarti sebenernya lo juga Ini kan Berarti lo sempat Ibaratnya nganggur sambil stand up kan Pas mungkin awal 2012 itu Berarti gak ngerasa Nah 2012 ya pekerjaan gue adalah Siaran radio dan Ngerjain series Sama Visinema itu Oh langsung Jadi Gue resign itu Karena ada kerjaan yang lain Jadi lo gak pernah Gak pernah nganggur sambil stand up gitu Enggak Gak pernah Jadi Waktu itu kan juga kan Gue dapetnya prime time sore Jam 4 sampai jam 9 Which is conflicting kan Enggak Terus Paginya Waktu itu produksi Series Jadi Gue ngerasa waktu itu kayaknya Lumayan nih Ini kayaknya kalender gue Keisi nih penuh gitu Dan emang ada waktu kosong aja Malem nih buat stand up gitu Iya malem akhir stand up Jadi Enggak kalau dulu Jadi dulu kerja di agency Malem open mic nih Open micnya udah mulai membuahkan hasil Udah mulai ditarik ke radio Terus sama ada tawaran Dokumenter itu Gue akhirnya Ah yaudah Resignnya Kebetulan waktu itu Juga Tim gue tuh Di kantor gue Yang waktu itu gue akrab Udah resign semua Udah tinggal gue doang Gue orang terakhir di tim Di tim itu Akhirnya Ah yaudah lah Resignnya toh Gue ada siaran Siaran ini Dan bikin series ini Yaudah Gue jalanin yang sana Berarti Tapi lo gak pernah ada momen itu ya Full stand up banget Gak pernah Soalnya gue pernah kayak gitu Terus Materi gue isinya kedengkelan Iya maksudnya Gak bisa 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 Gak Gue juga ngalamin itu di iklan Jadi dulu Kalau kerja di iklan tuh Kita juga punya kayak ada library kecil gitu Isinya kayak buku-buku referensi Iklan luar negeri Menang-menang award dan segala macem Siapa David Ogilvie Iya apalah gitu Semualah Menang-menang award Menangkan setahun ini Punanya gitu Nah yang ada Referensi iklan gue tuh cuma iklan Iya Bukan kehidupan Which is salah Which is salah Malah makin gak relate lo nanti Betul Karena kan ini dibikin pakai insight yang berbeda Dan segala macem Lo jadi gak community to audience Makanya gue Udah gak mau itu Betul Makanya gue stand up Makanya gue gak percaya Kalau kan ntar lo pasti cuma joke Joke yang bagus Emang lo pikir ada yang peduli yang ke crafting Joke gak ada Gak ada Tunggu kadang kita ngomongin Kadang tuh Jadi menurut gue ada Tiga tipe komika di Karena gue sering ke open mic Komitas tuh Menurut gue ada tiga tipe komika sih Ada komika senior Komika junior Sama komika stuck Itu termasuk gue Termasuk gue Yang martirnya tuh ngeluh tentang perkembangan karirnya Iya Maksudnya lo gak mau kan Jadi bang waktu itu gue sama Oza Rangkutik Misalnya tangga joke joke Jadi Oza sekarang sibuk interview Dan gue sibuk nontonin dia interview Gitu-gitu Lo bisa kayak gitu Kalau misalnya ternyata fame-nya orang Yang udah jadi konsumsi umum Misalnya kayak gue juga ada kayak Misalnya Capek loh rasanya disebelah joke Joke itu ketangkap narkoba loh Kadang masih 5 jam sih Joke ketangkap narkoba itu kan pengetahuan umum Itu udah sampai nasional Iya makanya Tapi kalau kayak Oza Rangkutik Sebenernya Tentang gini juga Apa ya tentang Berarti kan istilahnya starving artist gitu Seniman tuh harus lapar dulu Baru bisa kreatif gitu Itu premis itu gue temuin Waktu itu gue pernah baca bukunya George Orwell ada Dia ada Keep the Apis Aspidistira Flying Jadi itu Buku George Orwell yang dia sendiri Nggak bangga nulis itu Tapi menurut gue itu Buku dia yang paling jujur Karena George Orwell biasanya kan nulisnya itu Tentang politik 1984 Nah di Keep the Apisistira Flying ini Itu premisnya tentang Seorang penulis Yang kerja di advertising agency juga Terus dia resign dari advertising agency Karena dia ingin fokus Penulis karya sastra dia Karya puisi terbaik Terus dia tinggal di kosan kumuh Gitu-gitu Terus satu hari pikirannya cuman gelap doang Gitu gelap doang Kayak Jadi di keterpurukan gitu Dia terus Dia nadar juga karena Uang Ini padahal bukunya ditulis 1930 ya Hampir 100 tahun lalu Cuman Observasi dia tentang uang Masih relate sampai sekarang Karena dia ngomong Uang Itu bisa apa yang menentukan Harga diri lo di mata orang lain Kayak dia Kayak dia ngeliat temen dia Ada apa ya Bikin acara ulang tahun Undang ini Undang ini Dia gak diundang Terus dia Apa gak diundang Agar gue gak punya duit ya Jadi keterpurukan lagi Dia di rumah dia Nulis puisi Puisinya kedengkian semua Temennya nawarin kerjaan gitu Lo kerja sini aja Enggak Gue ini seniman Gue gak mau Terjebak dalam sistem Kapital Terjebak lagi Dia punya pacar Pacarnya ninggalin dia Apalagi nih Mutus Cuman gak punya pacar Keluarganya juga Keluarganya kakaknya itu Keluarganya kasih dia duit gitu Kakaknya satu-satunya yang masih hidup Kasih dia duit Sampai kakaknya itu kurus Kerontang Jadi gak punya keluarga lagi Segitu nih Kalau ngincer duit itu 1930 ngomongin tentang Patient sama kerjaan George Orwell Masih liat sampai sekarang Gue percaya Hidup lo harus berjalan sih In order to Lagian juga To be a great artist Itu bukan lo yang ngasih Itu audience yang ngasih sih Oh iya bener Jadi lo gak bisa Aim to be a great artist Iya bener Great artist itu title Yang dikasih orang Jadi Iya Dan setiap orang bisa Bede-beda juga titlenya Iya dan Gue rasa Lo harus nembak Sebanyak-banyaknya aja Lo nembak aja Tiba-tiba title itu kecantol Ya syukur Kalau gak ya Ya hidup jalan terus Iya Lakin juga Maksudnya Ibaratnya kita gak harus Terus jadi John Lennon Pornomecani Gue jadi Ringo Starr aja Udah fun gue Ya iya One hell of a right juga kan Tapi sebenernya gue Ngomongin tentang buku tadi Gue sebenernya jujur Kan gue ikutin lo dari lama gitu Kalau lo di awal-awal tuh Lo suka ngomongin 1984 1984 atau enggak Brave New World Tentang Ramalan masa depan Kalau 1984 nih Tentang Ramalan masa depan Dimana dunia itu Fokus jadi Autoriter Kalau Brave New World Ini dimana Orang tuh Terlalu liberal gitu Kayak Drugs gitu Dibebasin No rules No rules gitu Tapi kenapa lo jarang sebutin ini Apa karena Terlalu deket sama kenyataan sekarang Di Indonesia Kenapa? Lo kenapa jarang sebutin Ngomongin tentang itu lagi sekarang? Kayaknya Sering ya Kalau gue sih ngerasa sering ya Waktu itu udah sering Dulu-dulu sering ya Kayaknya itu juga orang-orang gak ngerti Kayaknya Gue juga blower Sekarang gue pengen nyebut Referens yang orang ngerti aja Gue bikin kasih referens-referens sulit Gak ada yang mengerti juga Akhirnya gue stuck Iya Kalau lo tanya jarang kenapa Mungkin Mungkin it's time to change I don't know ya Buat gue sih Dua buku itu Dua buku yang Gue selesaikan secara Religious juga gitu Maksudnya dari mulai Dari mulai baca fisik ya Sampai Dengerin audiobooknya Oh anjir Iya Dan ternyata Gara-gara buku itu Gue juga find out Oh gue kayaknya ada diseleksianya nih Anjir Ternyata gue baru gak Kalau pake audiobook Gue punya better understanding Dibanding Gue baca Gue jelek banget ternyata baca Oke oke Makanya lo juga bikinnya podcast gitu Iya Gue jelek banget baca Jelek banget Iya iya Lo juga paling Kalau kata-kata itu Cuma di stories doang Iya 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 tapi Mungkin tadi balik lagi karir lo Tadi dari copywriting gitu Habis itu Divi cinema gitu Waktu lo sempet Ngomong ke gue Waktu lo kan di dunia film Lo bilang Kalau di dunia film itu Kita gak punya kewebasan artistik gitu Sebuah film yang Diproduksi itu Sebenarnya bukan keinginan kita Itu udah Bukan gak punya kewebasan artistik Lebih kayak Elemen investmentnya Itu udah terlalu banyak Tangan yang datang disitu Jadi lo memutuskan segala sesuatunya Gue rasa yang paling pure itu mungkin cuma Pelukis, penulis, sama stand up comedian Karena Ya kecuali lo penulisnya dibiayain orang ya Tapi kan kalau Film tuh kan gak gitu Kecuali lo self-founded ya Itu lain lagi Anything yang lo bayar sendiri Lo bebas Oke Tapi biasanya project seskala itu lo gak Bukan dari kantong lo sendiri Jadi Dan terlalu banyak elemen yang masuk kan Maksudnya Misalnya investornya Mau iklan ya Gue mau dong ntar Barang gue disebut Yaudah sih Ini harus ada makan permen Misalnya Itu kan udah 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 geser gitu Atau gue pengen brand gue disebut 15 kali Itu udah geser gitu Banyak campur tangan gitu Oke Ya makanya berarti lo di V-cinema itu Kayaknya mungkin Tiga tahun, berapa tahun? Jadi kalau gue dulu di V-cinema Waktu gue Coba-coba stand up Si Angga tuh lagi jadi juru kampanye Faisal Basri Iya Dia ngeliat gue stand up Dan kemudian Eh kayaknya lo asing ke Balian Acara Yuk kita bikin series dokumenter Bikinlah series dokumenter Dan kemudian Skip I think 5 tahun kemudian Kayaknya gue balik lagi ke agensi kan Balik lagi ke agensi Empat tahun kemudian 2017 Dia baru mau ngembangin organisasi Dia ngajak gue Nah waktu itu ada divisi dimana Brand-brandnya lagi sering bikin Web series di Youtube Film maker kan Dia ya Bercerita Dari awalnya keresahan juga Dan segala macam Lebih banyak dia Nah Kalau gue karena punya disiplin iklan Gue bisa Prosesnya gue balik arah Jadi gue tau tagline lo apa Gue tau gue bisa bikin cerita Untuk meng-highlight tagline itu Kayaknya waktu itu belum banyak yang bisa kayak gitu Akhirnya gue diundang lah Untuk ada di divisi Commissioningnya lah gitu Commissioningnya di Divisi Nema Yaudah akhirnya gue Bikin arc series lah Terus ada Banyak arc Terutama banyak Ada juga short short series Yang di Sekarang mungkin ada di Netflix Kayak philosophy copy series Di Netflix ada Itu awalnya lo Yang develop itu Iya Jadi karena Gue terbiasa Oh ininya begini Oh gue tau tuh cerita-cerita Kalau kira-kira ngomong kesana apa Gitu sih Oke berarti sebenarnya Kurang lebih kalau di luar negeri Kayak Jack Snyder loh Maybe Jack Snyder karena awal tuh Dia kerja di advertising agency juga Dia iklan juga Makanya Kalau dia mungkin kebalik Ini ceritanya apa Gue bisa bikin Shootingnya gimana yang menarik Oh iya Mungkin dia visual approach Visual approach Makanya Kalau gue lebih kayak Key message Gua tau tuh cara menghalil Copywriter Copywriter Oke Terus lo kerja disitu Habis itu lo Jadi MLE gitu Creative Officer Dua-duanya Chief Creative Officer Di Visinema juga Chief Creative Officer Di MLE Chief Creative Officer MLE itu 2017 Eh sorry Visinema 2017 MLE itu 2018 Bede cuma setahun Tapi MLE ini adalah Kerjaan lo paling lama 6 tahun gue cek 6 tahun lo bertanya Ya karena disana udah Ya udah abis lah kerjasamanya Dan Waktu itu gue ngerasa Kayaknya ngejalanin Dua Dua perusahaan tuh Susah Buat gue gitu Iya Itu level Elon Musk Yang bisa kayak gitu Ini gak sekali Elon Musk Ya 2020 Akhirnya gue full time Di MLE aja Nah waktu itu udah beres Jadi nih Visinema jadi organisasi Yang lebih besar lagi Yaudah gue Jadi diantara 2017-2018 Gue ketemu Patrick Akhirnya Jadilah talent management ini Patrick yang punya background banyak Tentang talent management Gue gak punya Tapi ya Tapi Alson dia nge-hire lo itu Karena lo udah punya banyak pengalaman kerja Gitu ya Gitu Itu salah satu faktor apa Bukan sih Atau emang Mungkin ya Dia ngerasa Waktu itu gini Dia ngerasa kalau Dia coki dan muslim Dan Joshua Dia kalah Kalah suara kayaknya Dia takut kalah Gak ada orang yang ini Akhirnya orang ini ada perang kerja Ini lulusannya satu Orang yang lain Soalnya gue pernah ke MLE Ini gak tau sih Bocoran tunggu Teman MLE pernah Ngundang psikolog Habis itu Hasilnya itu Ciri-ciri serap komedia Jadi di MLE itu Kalau jadi talent MLE Kami beri pelatihan-pelatihan Tentang mental health Dan finansial juga Waktu itu Kayaknya mungkin lagi talent gathering Berusaha keluar dari Artistic mindset itu Jadi mental health dan artistik itu Agak bareng tuh Menurut gue Dan gue pengennya Semua bisa move into professionalism Jadi whatever your mood is Dan keadaan mental state seperti apa Ya lo bisa selesaiin That's what professional is Kalau enggak kita kayak Oh berusaha kabut Oh gue di interview nyaman apa enggak Ah banyak cincong Ini dia kenapa Semua pada mau bikin AI Jadi karena Semua gak bisa Gak sama Iya AI kita ngomong gitu Dia gak marah gitu Iya gak marah Kerjain ini seret keluar baik Ini salah nih Soalnya semua Oh iya maaf Saya kerjain lagi gitu Langsung gitu Iya bener-bener Dan yang menarik juga Kita kirain nih Ini sebenarnya agak saya track dikit Gue kirain AI itu kan Awalnya ngegantikan pekerjaan Yang otomasi gitu lah Mungkin pintu tol atau apa Tapi sekarang pekerjaan yang digantiin AI itu copywriter Kerjaan kreatif copywriter Desainer Gue harus bilang sih Gue I'm lucky Pindah waktu itu Di saat gue harus pindah Betul Iya Kalau enggak gue mati mungkin Iya bener Menarik soalnya lo kerja di copywriter tuh Kurang lebih 6-7 tahun Seinget gue ya mungkin lah Nah fullnya apa yang jadi kreatif-kreatifnya Mungkin ada 10 tahun total 10 tahun Dan ibaratnya kan lo keluar tuh Di puncak karir loh Kalau misalnya orang mungkin terlena Tapi gini Gue juga merasa bahwa The business is getting smaller Oh lu udah ngerasa Gue ngerasa Sebetulnya pada Lu bayangin Gue dari era dimana Gue masih nawarin banner ad ke klien Mau bikin iklan banner ad ke Ntar di klik Apa gitu-gitu Oh lu masih nawarin Iya Orang Nanti itu klien belum ngerti Klien gak ngerti banner ad itu apa Sampai Youtube Sampai ada Ada AdSense Sampai apa Begitu ada Youtube dan AdSense I don't think Kalau misalnya lo tanya Tadi kan bahas kesini kan mau ngomongin Kenapa Gen Z residen Menurut gue Gen Z pinter Residen-residen Karena I don't think Masih ada yang namanya karir Maksudnya di bidang media ya Tapi kalau misalnya bidang teknikal Banyak lah Maksudnya kayak dokter Gue rasa arsitektur gitu Atau kayak Oil engineering Apa whatever yang teknikal ada Tapi kalau yang sifatnya Media driven I don't think there's such thing as a career now Iya Kita cuman Makanya kita paling rendah levelnya langsung spesialis gitu Sekarang Spesialis tuh Social media spesialis langsung Spesialis Itu Staff gitu Iya betul Padahal kalau di dokter tuh S2 ya Iya betul Betul Dan kata lo apa Lo spesialis ini industri baru ada 4 tahun Iya betul Tapi ini mungkin agak teknikal dikit Sebenernya gue kerja digital marketing Gue ngurus Google Ads gitu Google Ads itu kan Kalau kita search sesuatu Yang muncul paling atas apa Banyak orang yang kepingin Muncul di paling atas Tapi karena ICHPT Orang sekarang search langsung di CHPT langsung Wow Jadi industri digital marketing juga Menurut gue udah mau hancur Wow Yang lo bakal kira Google tuh akan stay selama-lamanya Enggak juga kan Iya Makanya Google ini agak awkward nih Ini CHPT update-update Tapi AI di CHPT itu Gemina itu agak lama Karena dia bingung Kalau dia bikin AI-nya bagus Nanti Google Ads kita mati Kecuali kita gabungin AI sama Iklan Tapi kalau itu AI ini gak objektif lagi Makanya kemarin Pas CGPT 4 keluar 4.0 ada yang baru tuh Pas baru muncul update-nya Ada co-founder CGPT itu resign langsung Karena dia menganggap Wah ini kita udah makin komersil nih Karena arahnya CGPT kepingin nanti itu Bisa ada product placement disitu Iya, pokoknya Advertising is what makes the world go around Gue percaya gitu Makanya gue waktu itu kalau ditanya Apakah podcast bisa survive? Ya tergantung Ada yang iklan gak gitu Dan menurut gue Kalau mau survive banget Podcast adalah media hebat untuk Presidensial election Kalau mau Kalau gak nyampe di titik itu Menurut gue berat Tapi Presidensial election Di kemarin Indonesia Ngebuktiin kalau itu terjadi Bener kan? Terjadi kan? Tapi kan belum nyebar ke bawah-bawah kan Maksudnya nyebarnya masih ini Maksudnya Baru di tingkat presiden kan? Belum kayak wali kota Pindah-pindah podcast Gitu Atau kayak Menurut gue harus sampai Selevel mengakar gitu Kayak Lurah Wali kota Tapi Calon wali kota Jakarta Udah bikin acara podcast sendiri Sekarang Walaupun bukan dia Jadi Tel nutamanya Gua sebutin lama lagi Kalau channel lain Langsung sebutin lama Gua Gua akan mulai nyari informasi Di chat dikit ya Ini udah tua Jadi Kan gue digital marketing Ada dua menurut gue Yang bisa menyebabkan Digital marketing Hancur Yang pertama AI Kedua influencer Misalnya kayak sekarang Gua iklan di Youtube Gua mikirnya ini Targeting iklan di Youtube Gimana? Tapi kan bisa di skip Kecuali gua bayar Influencer kayak lu Podcast awal minggu Buat ngomong iklan Dalam Build in Dalam video itu Ya tapi kan juga Maksudnya I don't think KOL hari ini Still make the same money Kayak KOL 5 tahun yang lalu Ya ibaratnya Makin kecil kan Ada bubble katanya Ya udah burst gitu Udah burst Udah gak ini Tapi Kuantitinya makin banyak Jadi kayaknya KOL Suatu buat jadi Side job mungkin Menurut gue Ya Starting point lah gitu I think KOL itu Itu adalah Digital termnya Dari mouth to mouth advertising Dulu kan Conventional dibawa Tetangga per tetangga Eh bu Ini udah pake ini loh That's what KOL is Ya makanya produk-produk yang Mouth to mouth advertising kan Yang MLM gitu Yang sering dimainin sama Apos tuh Leader Tiktok langsung Iya iya Gue merasa Kita nih Terlalu banyak Mengagung-agungkan Seni Atau karya gitu Dan kita Membuang jauh Yang namanya Profesionalism Artis yang datang Tepat waktu Perform Dan deliver Turun tepat waktu Itu profesionalitas gitu Dan Sekarang tuh kayaknya Gue tuh pahaman gue ngeliat kayak Kenapa banyak KOLAI Ya karena itu Karena akhirnya manusia Susah diajak kerjasamanya Jadi kayak Lu pengen nyari fame-nya Lu punya narcissistic Tapi Sebenernya kepercayaan diri lu Jadi begitu lu di luar sana Lu dihajar Dan itu Lu Menyiksa diri lu juga gitu Terus apalah jadi gamut lah Apalah ini-ini gitu Dan Ya Ya itulah manusia sih Menurut gue I think the battle is always Man Dulu kan istilahnya Man versus machine kan Dan memang Memang itu Dan berganti-ganti Bentuk aja Mulai dari Dulu Operator lift di New York Yang akhirnya jadi automated lift Jadi semua tuh selalu Lu bahkan sidul anak sekolahan aja Lu nonton sidul anak sekolahan gak? Iya cuplikan-cuplikan Yang lu dalam Lu Perangnya dia lu tau gak apa? Dia dulu dipecat dari kantornya apa? Kantornya Pengen bikin mesin cetak batako otomatis Mening Kalau dia mesin cetak batako otomatis Dia harus pecat semua karyawan Si Dul akhirnya Ngerancang gimana caranya bikin mesin Yang bisa nge-keep tenaga kerjanya Tapi automationnya tetap jalan Orang gak mau lah Ngapain? Gue mau investasi yang otomatis aja Ini manusia-manusia out aja Dan itu ancaman Ancaman yang akan Makin sering dihadepin Gue gak tau Makanya gue beruntung Gue udah 40 I'm done Lu udah punya tabungan Udah punya rumpa Maksudnya gue tidak Tidak you know Applying for job Dan berusaha mencari tanda karir Dan Ya gue Maksudnya Alhamdulillah Ada usaha gitu Tapi gue gak tau Gimana rasanya Kalau masih Ngelamar kerjaan di ruang 2024 Sejujurnya Berarti kayaknya Kalau misalnya Millennials Kita sering bilang You are special You are special Ini buat gen alpha Kayaknya You are not special gitu AI bisa gantiin kerjaan lu Kalau Ini kan lu udah punya anak Mungkin lu kasih pesannya apa Ke anak lu Menurut gue Dia harus Bisa yang merancang AI Jadi harus di atas AI nya Gak mungkin Ini job yang kira-kira bakal cover AI Udah lupain aja Gak usah sosok kuliah lagi Mau bilang Betul 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 Oh iya gelarnya bergensi Apa gitu Gak usah sih menurut gue Istilahnya katanya AI kills mediocrity gitu Betul Jadi lu harus jadi expert gitu Dan that's what automation does Di semua lini Di semua lini Cuma hipster aja Yang selalu mengawet-awetkan Oke tapi berarti Mungkin kesimpulan disini temen-temen Kayak manual brew gitu Why Why you brew it manual ingernya sih Kan itu bisa Karena copy hipster kan Manual brew Sama-sama rasanya Ini tagline dari filosofi copy nya Maksudnya Oke bang ada terakhir gak ini Mungkin nih Gak ada Datang aja ke show gue please Ini gak mungkin ditulis sama AI kan Gak mungkin Nah ada apa ditulis Gue rasa AI kalau kayak knock-knock joke Atau kayak dead jokes Menurut gue dia bisa cover Iya Jadi lu harus dalem Masuk ke dalam psyche manusia Dalam kegelapan yang Yang AI gak bisa reach Jadi ini bakalan dalem nih Materi lu sedalam itu nanti Kayaknya akan selalu dalem ya Jadi kalau lu pernah dipukul orang tua Itu advantage Karena AI gak tau rasanya Iya bener Tapi kayaknya AI ini dibikin program ringgit Kayaknya AI tau nih Kalau diisi ya Banyak confused Iya AI maan Goblok Programmer-programmer Asia yang bikin Oke tapi ini Sebenernya dalam Mungkin lu ada Apa gitu tagline Buat nonton acara lu gitu Please please Datang aja Have a fun night Enjoying a comedy show Gak usah dicari nilainya Atau kedalaman gimana Pokoknya Pasti ketawa dan lu masih mau ceritain Di hari berikutnya Jaminnya lucu temen-temen Oke Sekali lagi terima kasih Buat murus yang belum nonton Kembali lagi di episode selanjutnya Fuck this shit I'm out Fuck this shit I'm out